selamat menikmati padinya sudah menguning atau barangkali sahabat-sahabat kita ada yang panen di bidang yang lain atau misalnya sawitnya telah waktunya untuk diambil atau tanaman-tanaman lainnya yang memang harus dipanen, dipetik pada bulan Ramadan ini untuk sebagian, ini sebagian saya seringkali menjumpai ada sebagian orang yang dia pagi-pagi sudah berangkat ke sawah, ketika pagi-pagi dia berangkat ke sawah, dia saya lihat di sepeda motornya itu ada makanan, lalu ada minuman, dan dia bawa itu ketika ditanya itu apa itu yang ada di motor itu, dia menjawab itu adalah bontrot, bontrot itu adalah bekal yang digunakan nanti untuk makan dan juga minum supaya tubuhnya kuat persoalannya adalah berarti dia ini telah menyiapkan sejak awal menyiapkan sejak malam misalnya untuk membuat makanan yang makanan itu digunakan untuk ketika dia panen di siang hari berarti dia tidak berpuasa bagaimana sebenarnya hukum Islam menjawabnya apakah memang boleh ketika seseorang panen itu tidak berpuasa lalu membawa bontrot begitu nah untuk menjawab itu karena ini sering kita jumpai ini orang panen pekerja pekerja bangunan atau pekerja yang lain ini tidak khusus untuk orang yang panen tapi para pekerja-pekerja yang lain yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ini apakah boleh model begitu apakah dibolehkan dalam hukum Islam untuk menjawab itu saya ingin mengutip tiga kitab yang kitab pertama adalah kitab buhiyatul mustar syudin kitab yang kedua adalah kitab busro karim dan kitab yang ketiga adalah kitab tuhfatul muhtajit saya akan menjelaskan tentang bagaimana kitab buhiyatul mustar syudin itu mengatakan dalam kitab buhiyatul mustar syudin mengatakan bahwa la yajuzul fitru linah wil hasod dilarang seseorang tidak puasa seperti al-hasod yaitu orang yang panen misalnya pemetik padi itu kalau tidak memenuhi beberapa syarat jadi boleh seseorang tidak puasa tapi harus memenuhi beberapa syarat termasuk para pekerja boleh tidak berpuasa kalau dia memenuhi beberapa syarat syarat yang pertama dalam kitab buhiyatul mustar syudin adalah Allah yumkina ta'khirul amal ila syawal bahwa tidak mungkin untuk mengakhirkan pekerjaan itu sampai syawal jadi kalau nanti menunggu syawal rusak itu tanaman rusak itu panenan rusak itu padi rusak itu sawit jadi kalau tidak mungkin untuk mengakhirkan syawal nantilah syawal masih bisa dipanen kalau syawal masih bisa dipanen berarti manennya pada waktu syawal kecuali kalau dia memang bekerja lalu dia berpuasa dia tahan berpuasa tidak apa-apa ini kan persoalannya hubungannya dengan kalau dia tidak berpuasa bagaimana boleh dia tidak berpuasa syaratnya Allah yumkina ta'khirul amal ila syawal dia tidak mungkin lagi mengakhirkan sampai syawal itu syarat pertama boleh tidak berpuasa yang kedua adalah wa'alla yata'adharul amal laylan dia kalau bisa dilakukan di malam hari dilakukan di malam hari tapi kalau misalnya dilakukan di malam hari itu akan menyebabkan rusak atau akan menyebabkan dia rugi banyak pada waktu malam hari maka berarti kan harus di siang hari kalau di siang hari maka dia boleh untuk tidak berpuasa karena tidak mungkin dilakukan di malam hari karena kalau dilakukan di malam hari maka akan rusak dia tidak akan mendapatkan untung jadi syarat yang pertama tadi adalah bahwa tidak mungkin dilakukan pada bulan syawal yang kedua tidak mungkin dilakukan pada malam hari kemudian yang ketiga apa yang ketiga bahwa dia harus tabyitun niyah maka di malam hari dia juga harus berniat maka syarat yang ketiga malam harinya dia harus tetap niat dia harus berniat untuk berpuasa sebelum dia bekerja dan ketika dia bekerja bekerjanya pun masih dalam kondisi puasa kemudian setelah dia merasa capek setelah dia merasa masyak setelah dia merasa kesulitan dalam pekerjaan itu baru dia berbuka mukel bahasanya jadi tidak diawali dengan sengaja tidak berpuasa tidak jadi syaratnya yang ketiga syaratnya adalah di malam hari dia harus niat puasa pagi harinya pun dia masih puasa mengawali pekerjaannya pun masih berpuasa baru ketika jam satu siang misalnya dia merasa dirinya masak lemes banget nah baru dia boleh mokel nah ini kadang tidak sahabatku sejak awal dia bawa bontrot bawa bontrot dia niatnya puasa dia niatnya puasa dia malamnya tetap niat kemudian dia paginya masih puasa jam 10 masih puasa eh kok kuat jam 12 masih puasa eh kok kuat jam 3 sore masih puasa eh kok kuat terus dia akan berpuasa baru ketika jam 2 dia tidak kuat baru dia mokel bukan sejak dari awal tidak berpuasa bukan sejak awal dia membawa bontrot membawa bekal sampai dibawa ke sawah tidak nah itu syaratnya baru syarat yang keempat adalah bahwa dia berniat untuk mencari kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala namanya ruhsoh dengan berbuka itu bukan untuk yang lain jadi niatnya bukan untuk niat ah saya supaya tidak berpuasa saya bekerja saja tidak tapi dia memang memiliki niat untuk mencari kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia mengalami masakoh tadi itu bukan sebaliknya dia bekerja gara-gara untuk mencari keringanan bukan itu dia bekerja karena dia tidak kuat maka dia berniat mokel tapi niat mokelnya itu adalah untuk mencari ruhsoh Allah subhanahu wa ta'ala jadi al-masakoh tu tajulibu ta'isi bahwa masakoh itu menyebabkan kemudahan termasuk kemudahan itu adalah tidak berpuasa bagi mereka yang bekerja keras atau sedang memetik padi atau memanen jadi syaratnya begitu jadi saya ulangi syaratnya la'ya juzul fitru linah wilhasod pertama syaratnya adalah bahwa dia tidak mungkin untuk mengakhirkan pekerjaannya itu sampai sawal yang kedua bahwa dia tidak mungkin melakukannya di malam hari yang ketiga dia pun harus berniat di malam hari paginya pun dia tetap harus puasa sampai dia mengalami kepayahan sampai dia mengalami kesulitan baru setelah sulit dia baru boleh mukkel bahkan diceritakan dalam kitab bu'yatul mustarsidin ini berbeda dengan ulama yang lain ibnu hajar misalnya dalam kitab bu'yatul mustarsidin itu sampai sampai kuat itu kekeh itu memeganginya apa itu sampai masakohnya itu seperti masakohnya orang boleh untuk sholat duduk berdiri sudah tidak bisa lagi dalam syarat wajib dalam syarat wajib itu orang wajib berdiri kalau dia tidak bisa kalau berdiri dia amblus dia geblak dia jatuh maka dia baru boleh sholat duduk tadi itu dan sesuatu yang membolehkan orang bertayang mum itu sampai dalam kitab bu'yatul mustarsidin begitu tapi dalam penjelasan dari ibnu hajar tidak begitu ya masakoh itu ya kayak orang musafir kan boleh tidak harus sampai lemes tidak harus sampai jatuh tidak harus tapi sekedar dia merasakan kesulitan menurut kebiasaan dia dredek dan lain sebagainya itu saja itu menurut kitab bu'yatul mustarsidin menurut kitab busro karim bagaimana menurut kitab busro karim boleh bagi para pekerja berat boleh bagi pekerja keras di bulan Ramadan seperti orang yang panen pemetik padi kemudian dan yang lain-lainnya pekerja bangunan boleh apa yang wajib tapi itu dia harus berniat di malam hari berniat untuk apa untuk puasa kemudian jika dia menemui masakoh yang sangat kesulitan yang begitu berat maka baru dia boleh berbuka lagi-lagi begitu syaratnya harus puasa paginya harus puasa siangnya puasa baru kemudian jika dia menemui masakoh baru dia boleh mokel tidak berpuasa berarti kan praktek orang sekarang itu kalau misalnya yang seperti yang saya jumpai dia sudah membawa minuman dia sudah membawa makanan sejak pagi untuk panen itu keliru bahkan menurut keterangan kitab buhiyatul mustarsidin kalau dia tidak memenuhi syarat tadi itu itu boleh ditakzir nah gitu nah ya sahabatku jadi bukan sejak awal terus membawa pontron membawa bekal tidak nah itu menurut kitab busrokarim lalu menurut kitab tufatul muhtaj bagaimana sama penjelasannya dengan kitab buhiyatul mustarsidin dibolehkan meninggalkan puasa jadi boleh karena kalau dikerjakan malam hari tidak bisa dikerjakan sawal juga tidak bisa bisa sebenarnya dikerjakan malam hari tapi akan mengalami kerugian akan mengalami rusak yang besar sehingga nanti dia tidak untung kalau begitu maka dia boleh mokel bahasanya begitu boleh mokel bukan boleh tidak berpuasa dari pagi bukan boleh mokel boleh dia membatalkan puasanya di tengah tengah pekerjaan ketika kondisinya sulit ketika kondisinya masakoh yang bersengatan masakoh yang sungguh sungguh sulit karena masakoh syadidah karena kesulitan yang begitu berat baru boleh dia mokel demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.